Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian di siang hari ini menunjukkan pukul 13.30an kita berangkat menuju kampanye Wonsamigaluh dalam rangka mendukung penyelesaian SPC pendataan keluarga tahun 2021 Nah ini perjalanan ke sana akan kita gambarkan akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya tahu kondisi jalan di Samigaluh di masa-masa pandemi COVID-19 yang baru saja kita kemarin mengunggah video tentang perpanjangan TTKM level 4 di Kabupaten Kulonkogo melalui Instruktur Bupati nomor 24 tahun 2021 Padan Ibu sekalian kita berlanjut ini dari kaluran Purwoharjo naik dan sebentar lagi kita akan menaiki pebukitan menoreh yang ada di Napa Samigaluh dan jalannya ini terlihat seperti ini suasana masa pandemi namanya juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dimana kendaraan yang biasanya banyak lalu-lalang ini otomatis banyak terkurang karena secara logika sesuai dengan data sesuai dengan informasi yang kami terima Samigaluh ini kan pada masa-masa sebelum pandemi ini banyak wisatawan yang naik ke atas terutama untuk mengunjungi tempat wisata Nlinggo dan Trites juga Widosari nah tempat wisata itu memang sudah menjadi tempat wisata yang cukup favorit bagi masyarakat luar Purwoharjo yang tentu saja akan berpengaruh terhadap ramainya kendaraan di Samigaluh nah sekarang ini kecenderungan wisatawan karena tempat wisatanya belum dibuka ini relatif sedikitnya masuk di gigi kedua nah Bapak Ibu sekalian memang kita akan banyak mendapatkan pengalaman mendapatkan pemandangan yang menarik ini di Samigaluh ini karena tempatnya memang cukup menarik dan saya kira ini menjadi salah satu salah satu kelebihan kepada Nibu sekalian ini menaiki pebukitan menoreh di arah Samigaluh naiknya memang cukup tajam dan terik sinar matahari di siang hari ini memang cukup terik sehingga kita memang harus hati-hati apalagi banyak tikungan yang kita tidak bisa melihat ada kendaraan tidak di situ karena cermin cembungnya juga tidak ada hanya sebagian yang ada dan sebagian sudah rusak nah ini kehatian ke hati-hatian di jalan yang harus berkendara di jalan menuju arah Samigaluh memang harus lebih hati-hati karena memang kendaraan di tikungan juga kadang-kadang tidak terbuka nah di samping itu jalannya juga kurang apa ya kurang lebar untuk ukuran apa jalan vital antar Kapanemun atau antar apa ya antar wilayah ini memang butuh apa ya butuh hati-hati-hatian betul nah ini jalannya menanjak terus kita harus hati-hati kita masuk gigi dua situasi gigi dua dan tidak menghidupkan nasi karena kalau menghidupkan nasi terlalu beresiko tenaganya berkurang ini ada sebagian cermin cembung kemudian disana juga ada cermin cembung kelihatannya kosong kendaraannya sehingga kita merasa lebih nyaman untuk nah ini kebetulan di depannya ada gigi satu eh mas gigi satu hati-hati bapak dan ibu sekalian ini harus lebih hati-hati ada truk gitu apa kendaraan bawa pasir di depan yang penting kita jalan selamat bapak ibu sekalian ini semakin naik eh sebenarnya udaranya semakin sejuk dan ini mungkin kita wah gendaranya memang penuh ya kocornya dibuka aja Mas yang sebelah kanan biar tidak terlalu panas ya ya bapak ibu sekalian kendaraan di samigaluh ini ternyata juga naik ke atas cukup padat dan kelihatannya yang di depan itu ya nyupernya kelihatannya belum begitu mahir sehingga mungkin harus masuk gigi dan kita tetap harus hati-hati di jalan nah bapak ibu sekalian naik ke samigaluh itu banyak memberikan pengalaman bagi mereka yang belum sampai ke sana karena tikungannya itu tikungan langsung naik dan jalannya jelek bagian jalannya jelek sehingga kalau tidak hati-hati tahu-tahu giginya tidak sesuai dengan kecepatannya sehingga terpaksa harus pergi di tempat yang mungkin cukup berbahaya nah Bapak ibu sekalian membawa pasir ke atas ini butuh apa ya butuh energi yang extra biasanya kalau kendaraan trek itu kalau biasanya muat empat kubik cukup dua kubik aja sudah apa cukup lumayan untuk bisa naik ke atas atau itu mungkin paling banyak hanya sekitar tukang meter kubik Bapak ibu sekalian samigaluh ini sudah terkenal sejak dulu tempatnya banyak yang menarik kemudian apa tempatnya cukup sejuk di samping itu banyak produk-produk unggulan dari wilayah samigaluh ini diantaranya adalah enteng-enteng jahe kemudian ada ada juga bunga gerisan kemudian ada juga produk-produk kopi kopi atau mungkin juga makanan lokal yang lain yang di tempat lain itu tidak ada Nah kalau kita naik ke atas memang di samigaluh ini banyak produk-produk kopi yang terkenal jadi nanti bisa dilihat kalau Bapak ibu ini masa PPKM sudah selesai bisa tamas ya ke samigaluh akan bisa membuktikan beberapa jenis kopi yang terkenal di daerah apa samigaluh diantaranya salah satunya adalah kopi bajing yang diproduksi di daerah bajing dan kopi ini sudah beredar luas di apa masyarakat juga sudah sudah dijual lewat online dan juga tempat untuk apa penyajian kopi itu sudah tersendiri di tempatnya emas hari yang ada di parker harjo samigaluh bapak dan ibu sekalian sebentar lagi kita akan naik dan sampai di ini eh Tapanewon samigaluh ini masih di perjalanan dan tampaknya kita harus bersabar karena ada truk pasir apa call call diesel pasir yang membawa pasir satu pak penuh pak kecil yang tentu saja karena cc kendaraan itu tidak terlalu besar membutuhkan apa tenaga yang ekstra di depan sana juga ada yang membawa kayu kelihatannya kayu itu untuk bahan bangunan atau mungkin untuk kepentingan apa ini ini yang mungkin perlu perlu Bapak itu tahu Nah di samigaluh ini memang yang menjadi ciri khas tanah di atas ini cukup subur banyak pohon-pohon dan juga termasuk polo hijau juga ada di samping tanaman keras terutama yang terlihat di sini adalah misalnya pohon jati kemudian ada juga tanaman sayur misalnya ada apa ketila hambat kemudian ada pisang kemudian juga ada beberapa jenis pohon buah-buah nah Bapak ibu sekalian kita sudah hampir mendekati sampai ke apa balai kalurahan gerbosari jadi balai kalurahan setelah tadi kurwa harja ini ada balai kalurahan gerbosari yang masih terhitung di apa di bukit bagian untuk bawah nah Bapak dan Ibu sekalian ini jalannya masih beliku dan kita harus hati-hati karena ada truk yang membawa kayu dan kelihatannya itu kayu keras sehingga kita tidak boleh terlalu dekat karena resiko kalau remblong ini terlalu berbahaya di sisi kiri kanan jalan ini terlihat apa beragam tanaman yang ditama masyarakat terutama terlihat sekarang banyak pohon kakao yang mungkin ini apa penanamannya sebenarnya belum begitu lama kalau di masa-masa lalu yang paling banyak adalah pohon cengkeh ini terutama itu pohon cengkeh dan sekarang apaknya mungkin pohon cengkeh dan panili itu sudah tidak begitu apa menonjol sehingga sekarang sudah banyak digantikan oleh jenis tanaman yang lain salah satunya adalah kakao nah Bapak Ibu sekalian ini walaupun bukitnya sangat tinggi di wilayah samigaloh ini ternyata banyak apa ya rumah-rumah yang sudah modern sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak tertinggal dibandingkan dengan daerah lain dan beberapa warung kuliner sudah sudah di formasi dan sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman sehingga kalau kita berkunjung ke samigaloh tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu sekalian dalam hal soal mencari apa ya menu makanan yang diinginkan Bapak dan Ibu sekalian kita sudah sampai di pertigaan mana ini sepertikan wilayah dekat kerbosari dan di atas ini di samping kiri ini ada masjid kemudian ada kopi mojo kemudian sebelah kanan ini ada balai kalurahan kerbosari yang sebentar lagi kita akan melihat ada lapangan di Cicik Mas Cicik eh ada lapangan di daerah apa samigaloh yang lapangan itu kelihatannya memang dibuat khusus untuk kepentingan kegiatan olahraga warga di samigaloh lapangannya cukup luas ini di sisi kanan mungkin terlihat sepintas Bapak dan Ibu sekalian juga aktivitas kegiatan masyarakat nah di sebelah atas ini ada puskesmas puskesmas satu samigaloh atau uptd puskesmas samigaloh satu nah kira-kira sekitar 200 meter lagi kita akan sampai di kapanewon samigaloh kantor kapanewon samigaloh lapangannya seperti ini jadi arah dari watas sampai ke kapanewon samigaloh kelihatannya kalau dilihat dari kilometer mungkin sekitar 20 kilometer nah kita sampai di kantor kapanewon samigaloh kita akan parkir mobil di sebelah atas ini nah ini Bapak Ibu sekalian sampai lah kita di kantor kapanewon samigaloh yang tempatnya sebenarnya sudah cukup menarik dan ini kebetulan kita mendapat parkiran yang tidak terlalu panas dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan perjalanan dari apa ya tadi dari wilayah samigaloh bagian bawah sampai dengan di kantor kapanewon samigaloh mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati